Intro Halo Nru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World episode 144 yang serangkum dari novelnya Setelah menjalani kultivasi di dalam hutan kuno apakah Siau akan menjadi Raja Ilahi? Penasaranan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Setelah Dewa Dunia Bawah menggunakan harta surgawinya hutan kayu suci tidak lagi bisa tenang Harta ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi gila Suara drum mengguncang langit membuat darah seseorang melonjak seolah-olah tubuh akan terbelah Tanpa ragu jika seseorang berkultivasi dalam isolasi menderita jadi serangan ini mereka akan berada dalam bahaya besar mungkin meledak sampai mati Tidak sampai di sana Dewa surgawi istana abadi juga mengatipkan harta rahasianya ia melepaskan suara ilahi yang menakutkan untuk mengganggu huang Dengar begini Dewa ini ingin Siau meledak sampai ia mati Di dalam tempat berbahaya ini ekspresi Siau langsung berubah pikirannya benar-benar terpengaruh Ia berkata dengan dingin Apakah kamu benar-benar berpikir aku semudah itu untuk dibunuh? Kemudian tiga helai energi abadi berputar di sekelilingnya Tubuh dan pikirannya tenang Menahan suara iblis itu tanpa menerima kerusakan fatal Setelah waktu yang lama berlalu Ketika suara menakutkan itu menjadi lebih lemah Siau berkata pada dirinya sendiri Tunggu sampai aku keluar Aku akan membunuh kalian semua Siau pun berdiri dan kemudian mengambil langkah menuju jalan kuno yang misterius ini Jalan kuno ini sangat panjang dan bergerak melalui kehampaan Kaisar kupu-kupu dan batu dewa juga mengikuti Di luar tempat berbahaya Beberapa dewa surgawi bekerjasama untuk memukul genderan ilahi Mereka mengerahkan semua harta sucinya untuk mengganggu kultivasi Siau Hanya saja mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Adanya master musang tua membuat mereka cukup ketakutan Saat ini sudah ada setidaknya sembilan dewa surgawi di luar hutan Mereka tidak mau Siau menerobos lagi Kerana selanjutnya Jika itu terjadi Maka legenda baru akan ia torehkan Pasalnya kecepatan pertumbuhan huang terlalu cepat Bagi orang semuda dia Di jalan kuno misterius Siau tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan Lingkungan yang ia masuki saat ini sudah gelap gulita Perasaan aneh sudah merasuki pikiran Siau Ketika ia menggunakan mata surgawinya Siau hanya bisa melihat pemandangan yang kabur Tak berselang lama ia sampai juga di ujung jalan Hanya saja ternyata jalan itu sudah terputus di tengah kegelapan Siau bingung apakah ia akan melanjutkan perjalanannya ini Kemudian Siau menghasilkan artefak tulang yang ia peroleh dari rampasan perang Ketika artefak itu dilemparkan ke depan Pancaran darah muncul di kampan Artefak tulang ini hancur dan berubah menjadi bubek berwarna putih Siau langsung meluarkan skala naga Menentang dan memegang erat di tangannya Ketika Siau mendekat Memang ada pancaran darah yang berterbangan Kemudian ia melompat melintasi jalan ini Untuk mencapai sisi yang lain Seketika pancaran darah langsung merata Siau di kampan Bahkan ada energi petir berwarna hitam dalam hamparan darah itu Setelah berjalan selama 2 jam Siau akhirnya berhasil tiba di sisi yang lainnya Ia mengalami sedikit luka hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah Siau curiga bahwa ini disiapkan khusus untuk orang-orang seperti dia Hanya yang kuat saja yang bisa menginjakan kakinya di sini Selain itu seseorang hanya bisa mengandalkan harta misterius yang tertinggi Ketika Siau melangkah lebih jauh Ia menemukan 8 lokasi lagi di mana jalannya telah rusak Jadi ada total 9 lokasi yang mengalami kerusakan Dalam jalan batu itu Siau melihat kalimat yang bertuliskan Jalan 9 Fraktur Setelah diserang sebanyak 9 kali Siau merasa agak kepayahan Ia duduk untuk beristirahat dan memulihkan diri Itu karena apa yang tampaknya menjadi akhir sudah ada di depan matanya Jadi ia akan menghadapinya dengan kekuatan yang paling tinggi Ketika Siau sudah mencapai kondisi puncaknya Ia langsung melanjutkan perjalanannya Ketika berbalik semua jalan yang ia lalui ternyata sudah menghilang Kemudian suara lama terdengar di udara Dinding batu runtuh di atasnya Setelah diperiksa lebih dekat Siau menemukan lukisan dinding yang seperti dunia Hancurkan langit dan bumi Dapatkan umur yang panjang Kata-kata itu muncul dari dinding batu Batu dewa yang melihatnya langsung mengambil tindakan Ia melemparkan dirinya ke dinding tapi tidak terjadi apa-apa Jelas sekali kalau dinding batu ini sangatlah kokoh Kemudian Siau mencoba meninju dengan 3 helai energi abadinya Akibatnya dinding itu mulai mengalami keruntuhan Yang paling mengerankan adalah ada sosok yang berada di balik dinding ini Mereka terdiri dari seorang yang sutah tua Pria parubaya, wanita yang anggun dan anak-anak yang sangat murni Hanya saja mereka semua sudah tidak bernyawa dan tubuh mereka tidak membusuk Siau berjalan ke depan untuk memperhatikan semua sosok ini Di sana yang menemukan ada celah di setiap punggung mereka Batu dewa langsung berteriak dan mengucapkan kalimat Jalan keabadian Ada legenda kuno tentang orang-orang yang mencapai keabadian Mereka meninggalkan tubuh Fana yang merupakan cangkang fisiknya Hanya roh primordial yang terbang keluar Memasuki langit dan bumi lain untuk menikmati umur panjang di sana Apakah setelah meledakkan dinding batu Siau akan menjadi abadi Siau pun menggerakkan tubuhnya dan menggunakan semua kekuatannya Teknik berharga makhluk tertinggi ketika terbangun Meskipun itu tidak sepenuhnya berevolusi Ketika digunakan bersama dengan teknik berharga lainnya Itu akan meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali dipang Tiga laya energi abadi berubah menjadi tiga naga sejati Melingkari lengannya saat menabrak sisa dinding batu Setelah delapan serangan berturut-turut Dinding batu itu hancur sepenuhnya Kemudian Siau merasakan aura besar Seolah-olah dunia lain telah terbuka Pada saat yang sama Ruah primordialnya tiba-tiba akan meninggal ke tubuhnya Menuju dunia itu Siau segera duduk dan melantunkan catatan primordial sejati Ia menekan dirinya sendiri Untuk melawan kekuatan hisap yang menakutkan Tak lama sebuah luka emas muncul di punggung Siau Ruah primordial itu turun dari kepalanya Melahap semua jenis esensi Proses ini hampir tidak bisa dihentikan Daging Siau akan dibuang Ruah primordialnya akan melintasi alam dan segera pergi Batu dewa berteriak aneh Persembunyi di belakang dan mencoba membantu Siau Namun tidak ada yang bisa ia lakukan Siau pun menggunakan teknik dewa Wilo Dan mengoperasikan energi darah Untuk menutup paksa luka di punggungnya Tiba-tiba dinding itu hancur dan terbelah dengan sendirinya Pada saat yang sama Siau berkata kalau ia tidak bisa pergi Siau masih punya teman-teman di alam bawah dan juga alam atas Ia terus berjuang agar ruah primordialnya tidak meninggalkan tubuhnya Tak diduga dalam beberapa saat Siau merasakan jenis sensasi aneh yang mirip dengan alam dewa kosongan dan alam roh Siau menjadi ketakutan Dinding batu ini sepertinya menyembunyikan semacam rahasia di baliknya Saat ini Siau melepaskan teriakan singkat Semua kemampuan ilahinya terbuka dan kemudian ia menestabilkan dirinya Tubuh dagingnya tertutup Energi darah melonjak dan roh primordialnya kembali ke lokasi aslinya Dinding juga perlahan pulih dan retakan sudah menghilang Siau langsung menghirup nafas lega Ia merasa belum siap memasuki alam umur panjang Siau pun memutuskan untuk pergi dan tidak lagi mempelajari tempat ini Namun ketika ia kembali ke 3000 provinsi Siau akan sepenuhnya meneliti alam roh dan menemukan sebuah petunjuk Setelah mengatakan ini Ia berbalik dan menabrak dinding batu ke arah Siau berasal Tak lama Siau sudah berada di hutan kayu suci untuk menjalankan isolasi lagi Tiba-tiba suara dao besar bergemuruh dan turun dari keampaan untuk meretas tubuhnya Siau langsung menggunakan lengannya untuk melindungi diri Namun tak diduga seluruh lengan kanannya mulai melajin jadi redup Siau merasa kekuatan magis di lengan kanannya sudah menghilang Hal ini mendorongnya kembali ke alam api lahi Kemudian Siau mengoperasikan kekuatan ilahi hingga kekuatan magis di lengan kanannya kembali Tak lama reak formasi yang rusak mulai menghilang Para dewa musang kembali muncul Siau tidak punya pilihan selain bersembunyi Hanya beberapa hari kemudian ketika makhluk-makhluk itu bersembunyi lagi Siau akan memiliki kesempatan untuk memasuki isolasi kembali Hari itu petir yang lebih kuat dari petir sejati menyambar tubuh Siau Ia batuk darah dalam jumlah besar Tak lama dadanya meredup dan bidang kultifasinya langsung menurun lagi Kali ini Siau harus berjuang lama sebelum dadanya bersinar kembali dan memulihkan kultifasinya Tidak membiarkannya memburuk seperti itu Siau memperlakukan tubuhnya sendiri seperti senjata dan berharap bisa membuatnya lebih kuat Saat kemudian suara drum terdengar di udara Pasti ada dewa surgawi yang mengambil tindakan di luar untuk mengganggu Siau Siau hanya diam dengan mata yang sangat dingin Ia memperlakukan semua gangguan itu sebagai bagian dari latihannya Selain suara drum tadi, suara tulisan suci juga terdengar di udara Itu adalah dewa surgawi yang melantunkan kitab suci 9 surga ke 10 Mereka berasal dari sekte kuil ilahi Sementara itu Siau sudah berhasil memulihkan dadanya yang mulai meredup Seiring berjalannya waktu, kini Siau sudah melewati 8 kali isolasi Sampai sekarang pengorbanan suci berjalan sangat lancar Siau benar-benar merasa telah berubah menjadi pengorbanan dan menawarkan dirinya sendiri Ia mengalami perubahan yang mengejutkan selama periode waktu ini Dagingnya telah disempurnakan hampir seluruhnya dari atas ke bawah Daunya menghilang beberapa kali Tetapi kemudian muncul dengan lonjakan hebat Akhirnya Siau masuki pengasingan untuk 10 kalinya Saat ini tubuhnya bersinar dan akan naik ke alam pengorbanan suci Tak lama suara yang sangat besar terdengar di udara Tubuh Siau bergetar Nyala api mulai melonjak Suara-suara aneh terdengar dari tubuhnya Seolah-olah ada sesuatu yang akan hancur Kini ia tidak lagi terikat oleh belenggu apapun Pengorbanan suci telah berhasil Siau naik ke alam aneh ini Pada saat ini energi darahnya melonjak beberapa kali Kekuatan bertarungnya sudah sepadan dengan seorang dewa surgawi Siau mulai berpikir Apakah ia harus membunuh para dewa surgawi Atau mendapatkan cairan kesengsaran petir terlebih dahulu Setelah merenung lama Siau memutuskan melanjutkan dulu kultivasinya Jika ia maju melawan dewa surgawi itu sekarang Mungkin saja Siau akan kalah juga Saat ini energi dao alam pengorbanan sucinya belum stabil Ia harus memahami dulu tingkat kekuatan dari kultivasi ini Siau pun langsung membenamkan dirinya dalam meditasi Sementara itu kayu suci mengeluarkan cahaya warna-warni Memasuki ubun-ubun kepala Siau Setelah beberapa waktu berlalu Siau membuka matanya Ketika matanya terbuka Dua garis petir yang dalam melesat keluar Menembus kapan Tak diduga Seekor musang dewa surgawi Tiba di tempat Siau Setelah berputar dua kali di sekitarnya Musang itu memutuskan untuk tidak segera menyerang Siau sendiri tidak bergerak Selama musang tingkat master sekte tidak bergerak Maka tidak akan menjadi masalah Setelah melewati periode kebingungan Siau menjadi semakin berkepala dingin Selain mengkonsolidasikan kultivasinya Ia juga memeriksa dirinya sendiri Itu karena ada desas-desus Bahwa di alam pengorbanan suci Kultivasi seseorang akan tidak stabil Ketika tinggi Itu tidak berbeda dari di was surgawi Tapi ketika lemah Seseorang akan lebih rendah Dari alam diri sejati Atau bahkan alam api ilahi Beberapa hari kemudian Siau merasakan dirinya mulai berubah Mulai turun dari puncak Ia turun dari alam dewa surgawi Kembali menjadi dewa sejati Tidak lama kemudian Ia merasakan gelombang kelemahan lain Langsung jatuh ke alam api ilahi Siau pun segera mengambil tindakan Atas masalahnya ini Hanya beberapa hari kemudian Energi darahnya menjadi bersemangat Dan kultivasinya langsung melonjak Ia mulai bangkit lagi Dan kembali ke alam pengorbanan suci Kini Siau kembali memiliki kekuatan Tingkat dewa surgawi Dari puncak lembah Dari yang lemah hingga yang terkuat Itu seperti siklus reinkarnasi Selama setengah bulan ini Siau memahami pola yang tetap Ia bisa mempertahankan Kekuatan tingkat dewa surgawi Selama dua hingga empat hari Kemudian ia dengan cepat Menjadi lemah Benar-benar berubah dalam sekejap Tak lama formasi tempat berbahaya Di hidupan kembali Hal ini membuat musang Dan makhluk lainnya Bersembunyi sekali lagi Siau langsung memasuki Kultivasi pengasingan Tanpa khawatir lagi Ia memimbing cahaya warna-warni Dari kayu suci Untuk meredam tubuhnya Setelah beberapa hari berlalu Siau membuka matanya Dan bersiap untuk keluar Sementara itu Saat ini Siau baru saja berubah Dari kondisi terlemahnya Menjadi yang terkuat Di gua bawah tanah Ras musang juga terkejut Namun mereka tidak muncul Dan membiarkannya Pergi begitu saja Siau memegang diagram 10 ribu roh Sambil berjalan Keluar dari hutan ini Di luar Siau melihat Dua dewa surgawi Yang satunya mengenakan Baju besi berwarna cian Dan duduk di tanah Yang lainnya mengenakan Baju besi perak Berdiri di puncak gunung Siau telah berkultivasi Dalam pengasingan Selama beberapa bulan Bahkan jika para dewa surgawi ini Ingin membunuhnya Mereka masih kehilangan Kesabaran Kebanyakan dari mereka Telah pergi Dari tempat ini Itu dikarenakan Masih banyak tempat Keberuntungan alami Di Immortal Ancient Yang harus Dijelajahi Siau menyingkirkan Diagram 10 ribu roh Dan muncul Di pintu masuk Dewa surgawi Yang sedang duduk Tiba-tiba membuka matanya Ia mengungkapkan Ekspresi terkejut Karena mengetahui Huang Masih sangat sehat Sementara itu Dewa surgawi Yang berada di puncak Menawari si Hao Untuk bergabung Dengan sektinya Mendengar ucapan itu Si Hao Langsung berkata Apakah begitu? Lalu mengapa Ada formasi kuat Di belakangmu? Dewa surgawi Lapis baja perak ini Sangat terkejut Kerakannya sudah Disembunyikan dengan baik Namun Si Hao Masih bisa melihatnya Nyatanya Puncak gunung Tempat ia berada Memiliki Formasi aneh Yang mengisolasi Semua Jenis energi Ia hanya Diam-diam Mengaktifkannya Dengan dao Disana juga Ada altar Yang bisa digunakan Untuk berkomunikasi Dengan Dewa surgawi lainnya Si Hao Hanya mengelanafasnya Melihat Kedua dewa ini Ia pun Kembali berkata Seharusnya Kalian segera pergi Saat melihat itu Seketika mereka berdua Tertawa sangat keras Bagaimana mungkin Huang bisa berhadapan Dengan dua dewa surgawi Tetapi setelah merasakan Aura yang menakutkan Dari Xiao Ekspresi keduanya Segera berubah Mereka tahu Bahwa Huang ini Kemungkinan besar Berhasil Di alam Pengorbanan suci Jika itu memang benar Maka ia sudah Memacakan rekor Menjadi Dewa surgawi Termuda Mereka mulai merasa Agak cemas Apalagi Dewa surgawi yang lain Belum juga muncul Segera setelah itu Si Hao pindah Dan energi Dewa surgawinya Mulai meletus Sementara itu Dua dewa surgawi ini Merobek keampaan Dan dengan paksa Mengalirkan Air hitam Tanpa henti Ini adalah Air ilahi yin Yang sangat hebat Ini adalah sesuatu Yang dipandu Dari tanah setan Inilah yang telah Mereka persiapkan Jauh-jauh hari sebelumnya Menggunakan air suci ini Untuk menenggelamkan Tempat berbahaya ini Seketika Si Hao berubah Menjadi seberkas cahaya Dan melepaskan Tubuh Spiritualnya Ia tidak akan membiarkan Dewa surgawi ini Melarikan diri Dewa surgawi Lapis baja perak Sudah membuka keampaan Ia akan melarikan diri Dari tempat itu Tapi sayang Ia menemukan Bahwa langit dan bumi ini Telah dikunci Dan dikelilingi Oleh hukum alam Dari Huang Tepat ini Benar-benar tertutup Dari dunia luar Selain itu Si Hao mengoperasikan Kekuatan magis yang besar Yang membuat Air ilahi yin besar Mengalir Secara Terbalik Hal itu Mencegahnya Memasuki dunia kecil ini Tentu saja Kedua dewa itu Langsung menjadi murka Seketika dewa lapis baja Cian Meludahkan Labu Berkulit Cian Dari mulutnya Itu dengan cepat Membesar Dan melepaskan Sedikit energi kacau Pembukaan labu Bersinar Dan mengumpulkan Si Hao Di dalamnya Tubuh asli Si Hao Langsung menyusut Berputar Ke arah lubang labu itu Dewa surgawi Lapis baja Cian Tertawa dingin Melihat adegan ini Namun senyumnya Dengan cepat memeku Pasalnya Huang yang hampir tersedot Kedalam labu itu Tiba-tiba meletus Dengan cahaya Keemasan Tubuhnya yang cepat Membesar Dan kepala tangannya Menghancurkan Labu itu Berkeping-keping Pada saat itu Angin yang disebabkan Oleh tinju itu Melonyak Hingga menelan Keluar Dewa surgawi ini Mengeluarkan teriakan keras Ia membentuk jejak Untuk melawannya Namun Ia masih batuk darah Dalam jumlah besar Dan lengannya terbelah Lalu tubuhnya Terhuyung ke belakang Pada saat yang sama Di arah lain Dewa surgawi Lapis baja perak Terputus Oleh tubuh spiritual Siau Keduanya bertarung Dengan sangat sengit Seluruh wajah Dewa surgawi Lapis baja Cian Dipenuhi dengan terkejutan Ekspresinya Langsung mebeku Itu dikarenakan Kepalanya Telah dihilangkan Oleh satu Telapak tangan Dari Siau Dan ia Terbang secara diagonal Sesaat kemudian Kekosongan Itu rusak Dan dua Dewa surgawi lainnya Memasuki Tempat ini Mereka datang Memberikan bantuan Karena informasi Dari altar kuno Tapi saat mereka muncul Siau langsung Berteriak Dan mengatakan Kalau begitu Kalian semua Bisa Mati bersama Pada akhirnya Empat kepala Dewa surgawi Jatuh Oleh tebasan Siau Ketika Siau keluar Ia melakukannya Dengan tenang Tanpa Menimbulkan Aktivitas besar Apapun Tidak ada yang tahu Bahwa empat Dewa surgawi ini Telah terbunuh Ia segera menuju Tanah kuno Yang ditempati oleh Ninjuan Orang itu adalah Musuh kebuitannya Memusnahkannya Lebih awal Akan semakin bagus Sayangnya Siau datang Terlambat Beberapa Lusin Kayu suci Semuanya redup Dan hampir Sepenuhnya Layu Ternyata Ninjuan Telah pergi Dari sana Jika tidak Ada yang tak Terduga Ninjuan Seharusnya Juga memasuki Alam Pengorbanan Suci Kemudian Siau mengambil Langkah keluar Ia saat ini Pergi menuju Alam dingin Ia sebelumnya Telah berkultivasi Di tempat itu Siau curiga Bahwa Tempat air ini Besar Dibimbing Dari alam dingin Benar saja Andro Ketika Siau Sampai di alam dingin Ia menemukan Beberapa Kelainan Di gunung salju Sejumlah besar Telah meleleh Membentuk Danau besar Berwarna hitam Semua itu adalah Air ilahiyin Yang sangat besar Ketika Siau Menatap gunung Bersalju Dan melihat Danau hitam Ia tiba-tiba Teringat Dengan King Yi Dan juga Yuchen Siau mikirkan Bagaimana Teradaan Kedua Gadis cantik itu Meskipun Kekuatannya sekarang Sebanding dengan Dewa Surgawi Hati Siau Masih mengalami Gelombang Besar Segala sesuatu Yang terjadi Hari itu Tidak terbayangkan Siau bingung Kemana Perginya King Yi Apakah Sekarang ia sudah Memiliki Seorang Anak Itulah yang membuat Siau Merasa sangat galau Ketika ia mengucapkan Kata-kata ini Ekspresinya Langsung berubah Itu karena Siau merasakan Adanya Aura Dewa Surgawi Yang tidak terlalu jauh Ia pun Mengangkat kepalanya Dan melihat Seorang pria Dengan wajah Yang gelap Saat ini Pria itu Menatap Siau Dengan ekspresi sakit Matanya Menunjukkan Api kemarahan Ia pun bertanya Apa yang kamu Bicarakan tadi Siau mengetahui Kalau sosok ini Berasal Dari Aula Butian Tentu saja Semua hal Yang berkaitan Dengan Yuchen Ingin ia ketahui Lantas Dengan santainya Siau mengatakan Pri Yuchen Mungkin Akan segera Menjadi ibu Dari anak-anakku Ia juga Tertawa ringan Saat mengucapkan Hal itu Mendengar Perkataan Siau Dewa Surgawi ini Langsung mengambil Tindakan Ia menghasilkan Pagoda 4 divisi Yang melepaskan Cahaya hitam Dari sana Untayan energi kacau Muncul Untuk menekan Siau Pada saat yang sama Siau juga Tidak menahan dirinya Ia segera Meletus Dengan kekuatan Tingkat Dewa Surgawi Siau Dengan paksa Mengangkat pagoda itu Dan menamparnya Keluar Dewa Surgawi Yang tampaknya muda ini Sangat terkejut Pagoda ini Bukan objek biasa Namun sudutnya Benar-benar Hancur dibuatnya Kemudian Siau menampilkan Teknik berharga Kaisar Petir Telapak tangannya Melepaskan Seberkas cahaya Yang menyilaukan Dan meledakkan Orang ini Tadi duga Orang ini Tidak menghindar Tetapi Ia langsung Menghadapinya Selain itu Teknik berharga Di tangannya Menjadi lebih Membilang Untuk membantai Kedepan Ali Siau Segera melonjak Ia pun Dengan cepat Menghindar Itu karena Ia tahu Bahwa Pihak lain Pasti memahami Teknik Aula Butian Benar saja Begitu ia menghindar Teknik Aula Butian Menampilkan Simbol Abadi Orang ini Memang Tidak biasa Ia Mampu Bertukar Serangan Dengan Siau Cukup lama Meskipun Siau bukan Dewa Sergawi Sejati Pengorbanan Suci Sudah memiliki Kekuatan Yang menakutkan Namun Orang ini Tiba-tiba Bertahan Selama beberapa Waktu Selain itu Kemarahan Yang berkembang Membuatnya Semakin Ganas Meskipun Orang ini Cukup kuat Tapi Ia masih Diledakkan Oleh Siau Darah juga Mengalir keluar Dari mulutnya Ketika Pria ini Kembali berdiri Ia terhuyung-huyung Merasa kaget Dan menunjukkan Ekspresi yang rumit Hanya sekitar 20 tahun Tapi Pemuda ini Bisa mengalahkan saya Itulah yang dipikirkan Oleh Dewa Sergawi itu Kemudian Siau Membentuk jejak Dan mengempaskan Orang ini Ke tanah Namun Orang ini Memiliki Harta rahasia Yang memungkinkannya Untuk Melindungi diri Jadi serangan Tidak akan Berbahaya Bagi hidupnya Dewa Sergawi ini Kembali bertanya Apa sebenarnya Yang sudah Kamu lakukan Pada Yuchen Dan King Yi Lantas Siau bertanya Balik Memangnya Siapa dirimu Selalu Bertanya Tentang hal itu Lalu Dengan nada Marah Dewa Sergawi ini Berkata Kalau ia Adalah Kakeknya Yuchen Seketika Siau Menjadi Terdiam Ia Segera Mengungkapkan Ekspresi Kosong Kaki yang Ia injak Segera Ditarik Dan Tijunya Langsung Diturunkan Ia Segera Mengertakkan Giginya Bukankah Kakek Yuchen Juga Kakeknya King Yi Namun Pada akhirnya Kakek ini Terus Dipukuli oleh Siau Ketika Ia melihat Wajah Mata Hitam Pian lain Siau Benar-benar Tidak tahu Apa yang Pantas Untuk Dikatakan Kemudian Siau Bertanya Apakah Kamu Bekerja Sama Dengan Istana Abadi Dan Dunia Bawah Karena Orang-orang Itu Ingin Melenyapkanku Lantas Kakek Yuchen Berkata Kalau Ia Tidak Ikut Campur Dalam Masalah Itu Ia Hanya Masuk Ke Immortal Ancient Dan Kebetulan Bertemu Dengan Siau Mendengar Ini Siau Mulai Bernapas Lega Pasalnya Ia Sudah Sangat Kesal Dikejar Oleh Dewa Surgawi Namun Tetap Saja Setelahnya Siau Diserang Lagi Oleh Kakek Ini Ia Merasa Siau Sudah Bertindak Kurang Ajar Pada King Yi Dan Juga Yuchen Tapi Berapa Kalipun Kakek Ini Melawan Ia Selalu Saja Kalah Kemudian Siau Merobek Kampaan Dan Membuang Kakek Ini Kesana Siau Tidak Mau Berdebar Panjang Dengan Kakek Legend Seperti Dia Pada Akhirnya Siau Melemparkan Dirinya Ke Danau Yin Besar Setelah Menghabiskan Setengah Hari Ia Menerobos Formasi Dan Menghasilkan Sepotong Batu Esensi Yin Besar Siau Berpikir Sendiri Ia Akan Memberikan Batu Ini Kepada Kelinci Giyok Namun Tiba-tiba Batu Dewa Berteriak Aneh Ingin Memiliki Batu Esensi Ini Tapi Siau Tidak Mau Memberikannya Nanti Setelah Kelinci Giyok Selesai Mempelajarinya Batu Dewa Boleh Memakannya Lalu Siau Meninggalkan Tempat Ini Dan Memulai Pembantaian Besar Ia Kini Mulai Memburu Dewa Surgawi Dari Dunia Luar Para Dewa Ini Langsung Ketakutan Ketika Dalam Perjalanan Siau Sudah Membunuh Beberapa Dewa Surgawi Tak Lama Siau Bertemu Dengan Dewa Surgawi Klan Dunia Seluruh Tubuhnya Berwarna Gelap Dan Tampak Seperti Kerangka Kedua Belah Pihak Langsung Bertukar Telapak Tangan Ahli Klan Dunia Bawah Seketika Terkejut Serangan Yang Siau Lancarkan Membuat Lengannya Kesakitan Dewa Surgawi Klan Dunia Bawah Melakukan Semua Yang Ia Bisa Dalam Pertempuran Ini Tapi Pada Akhirnya Lengan Ini Masih Juga Patah Darah Dunia Bawah Yang Berwarna Hitam Mengalir Keluar Dari Kulit Yang Layu Ia Berbalik Untuk Melarikan Diri Siau Pun Segera Mengejar Dengan Kecepatan Yang Tidak Terlalu Cepat Ia Sengaja Membiarkannya Lari Agar Siau Bisa Menemukan Semua Dewa Surgawi Benar Saja Beberapa Dewa Surgawi Langsung Bergabung Dan Menyerang Siau Di Perjalanan Siau Pun Langsung Melepaskan Pembantaian Besar-besaran Saat Itu Siau Meletus Dengan Kemarahan Dan Membunuh Empat Dewa Surgawi Lainnya Pada Akhirnya Dewa Surgawi Klan Dunia Bawah Juga Ditebang Dan Tubuhnya Terbelah Orang-orang Di sepanjang Jalan Yang Melihat Pemandangan Ini Benar-benar Tercengang Gelombang Besar Mengaduk Dengan Keras Di Dalam Pikiran Mereka Di Dunia Luar Di Wilayah Tak Berpenguni Seorang Master Sekte Ingin Tahu Bagaimana Situasi Di Dalam Immortal Ancient Tepat Saat Ia Berbicara Sebuah Kepala Terbang Keluar Dari Pintu Masuk Itu Adalah Kepala Dewa Surgawi Klan Dunia Bawah Orang-orang Langsung Jadi Terkejut Tepat Itu Benar-benar Meletus Dengan Kebisingan Dari Balik Dinding Siau Mengatakan Apakah Kalian Semua Tidak Takut Mati Mengirim Dewa Surgawi Satu Demi Satu Jika Anda Mengirim Satu Maka Saya Akan Membonuh Satu Jika Anda Mengirim Dua Maka Saya Akan Membonuh Keduanya Seketika Master Sekte Ini Mulai Menjadi Murka Ia Tak Terima Diprovokasi Oleh Orang Immortal Ancient Kepala Dewa Surgawi Ini Digunakan Sebagai Deklarasi Perang Apalagi Dewa Surgawi Yang Telah Dewas Itu Adalah Muridnya Wilayah Yang Tak Berpenguni Meletus Dengan Keributan Semua Orang Mendiskusikan Siapakah Yang Telah Melakukan Ini Semua Espresi Master Sekte Lainnya Juga Tidak Bagus Baru Saja Orang Itu Cukup Mendominasi Dan Suara Yang Terdengar Menargetkan Banyak Orang Master Sekte Dunia Bawah Langsung Mambil Tindakan Ruang Di Antara Alisnya Mulai Mengalir Ke Celah Immortal Anson Seperti Banjir Itu Adalah Api Dunia Bawah Yang Bisa Membakar Master Sekte Sampai Tewas Namun Simbol Di Dalam Celah Itu Menghentikan Kekuatan Besar Ini Kalau Tidak Para Master Sekte Sudah Lama Masuk Ke Immortal Anson Kemudian Xiao Kembali Mengejek Dan Mengatakan Anak Siapa Ini Yang Sedang Bermain Api Mengapa Orang Tuanya Tidak Mengawasinya Xiao Memang Sangat Hebat Dalam Memprovokasi Seorang Master Seketika Para Master Di Dunia Luar Menjadi Sangat Murka Orang Orang Kelan Dunia Bawah Tidak Bisa Duduk Diam Beberapa Dari Mereka Meminta Perintah Tuan Dunia Bawah Mereka Ingin Masuk Dan Melenyapkan Orang Yang Berani Memprovokasi Kelan Dunia Bawah Namun Hingga Saat Ini Mereka Belum Tahu Siapa Dalangnya Pasalnya Dengan Untayan Energi Abadi Xiao Tidak Terlihat Di Kelopak Bunga Dao Tentu Saja Ada Orang Memikirkan Kalau Sosok Itu Adar Huang Tetapi Mereka Belum Pernah Mendengar Suaranya Sebelumnya Jadi Mereka Tidak Bisa Memastikannya Hanya Sedikit Orang Yang Tahu Bahwa Itu Tepatnya Xiao Kemudian Master Sektor Dunia Bawah Meminta Tolong Para Master Lainnya Agar Bisa Mengirimnya Masuk Pada Saat Itu Tempat Ini Langsung Bergemuruh Dengan Suara Abadi Energi Dao Yang Besar Menyebar Keluar Kacauan Utama Meledak Dan Terlihat Sangat Kuat Dinding Ranah Retak Tetapi Sulit Untuk Benar-benar Terbuka Ada Hukum Abadi Yang Muncul Sehingga Menahan Seorang Master Sektor Tak Berselang Lama Seorang Dewa Surgawi Klan Celestial Mengungkap Kalau Orang Yang Mereka Incar Adalah Huang Ketika Mendengar Ini Xiao Menjadi Sangat Dingin Klan Celestial Tidak Tahu Bagaimana Mengucapkan Terima Kasih Mereka Masih Menargetkannya Di Immortal Ancient Mereka Beritahu Semua Orang Bahwa Dialah Pemicu Permusuhan Tanpa Ragu Begitu Xiao Meninggalkan Pertarungan Sampai Mati Melawan Klan Celestial Tidak Bisa Dihindari Para Master Sektor Itu Tidak Mengatakan Apa- Meskipun Mereka Memiliki Kecurikan Bahwa Ini Adalah Huang Mereka Tidak Mengungkapkan Apapun Kemudian Seorang Dewa Surgawi Dari Klan Dunia Bawah Meminta Ijin Untuk Masuk Melalui Celah Ia Adalah Raja Serangga Yang Memiliki Kekuatan Racun Yang Luar Biasa Raja Serangga Adalah Makhluk Kedua Setelah Kaisar 10.000 Serangga Ini Adalah Mayat Serangga Kuno Yang Menjadi Dewa Surgawi Mendengar Akan Datangnya Raja Serangga Siau Kembali Berulah Ia Mengatakan Anak Kecil Apakah Kamu Akan Melepaskan Serangga Biarkan Saja Ia Masuk Dan Saya Akan Bermain Dengannya Sontai Kali Itu Membuat Raja Ini Sangat Murka Apalagi Siau Dengan Santainya Menyebut Master Clannya Sebagai Anak Kecil Kemudian Raja Serangga Ini Mengirim Tubuh Spiritual Memasuki Immortal Ensign Ketika Siau Melihat Serangga Itu Menyulurkan Kepalanya Dari Dinding Alam Ia Melepaskan Telapak Tangan Yang Terbungkus Energi Abadi Seketika Raja Serangga Bersinar Memutakan Cahaya Ilahi Dari Mulutnya Itu Adalah Racun Yang Ekstrim Bahkan Dewa Surgawi Akan Mati Saat Melakukan Kontakt Dengannya Ini Adalah Jalan Daunya Dan Esensi Tubuhnya Sayangnya Tubuh Siau Tidak Bisa Ditembus Energi Abadi Mampu Menghindari Banyak Hal Aneh Raja Serangga Sebelumnya Mengharapkan Tangan Itu Berubah Menjadi Busuk Tapi Hingga Sekarang Tangan Itu Tidak Berubah Sama Sekali Bahkan Tangan Besar Ini Langsung Meledakannya Hingga Dagingnya Terciprat Ke Segala Arah Mereka Yang Beraidi Di Luar Terkejut Dan Marah Terutama Tubuh Utama Raja Serangga Ia Telah Berbicara Sangat Mendominasi Namun Pada Akhirnya Tubuh Spiritualnya Langsung Terbunuh Di Dalam Immortal Ensign Tubuh Siau Mulai Bergoyang Cahaya Warna Warni Tidak Mendekati Tubuhnya Pada Saat Itu Ia Sudah Merasa Sedikit Pusing Cahaya Warna Warni Racun Ini Benar Benar Agak Terlalu Tangguh Ia Kemudian Mengoperasikan Teknik Dewa Wilo Untuk Memulihkan Vitalitasnya Tak Lama Ada Seseorang Yang Mengaum Menuju Pintu Masuk Untuk Menyampaikan Pesan Ia Mengatakan Saat Ini Dewa Surgawi Sedang Dibantai Oleh Tangan Emas Sihau Orang Orang Dari Dunia Luar Segera Menjadi Sangat Murka Dewa Dewa Surgawi Yang Telah Mereka Kirim Sudah Menjadi Bubur Sekarang Tidak Ada Yang Datang Untuk Memberikan Informasi Semua Orang Yang Menuju Pintu Masuk Ini Akan Dibunuh Oleh Hwang Selain Itu Sihau Sudah Mengatakan Kalau Ia Akan Membunuh Semua Dewa Surgawi Yang Tersisa Pembantaian Besar-besaran Akan Dimulai Sekarang Sihau Pun Langsung Beranjak Dari Celah Dinding Dan Meninggalkan Tiga Tubuh Spiritualnya Sementara Itu Para Master Sekte Mulai Bingung Apa Yang Harus Mereka Lakukan Mereka Tidak Dapat Masuk Immortal Ancient Lantas Mereka Teringat Dengan Tamu Misterius Yang Muncul Di Provinsi Tengah Orang Orang Itu Sangat Terlakuat Empat Atau Lima Anak Muda Itu Semuanya Adalah Dewa Surgawi Yang Mengolah Energi Abadi Jika Mereka Dibimbing Mungkin Saja Sihau Akan Bisa Dibunuh Ini Segera Membuat Mata Banyak Orang Menyala Namun Tak Semua Orang Itu Menyetujui Rencana Ini Mereka Khawatir Akan Dirugikan Oleh Kelompok Yang Tidak Bisa Dikendalikan Sementara Itu Siau Mencari Ras Jiwa Dan Berdiskusi Untuk Menemukan Keberadaan Para Dewa Surgawi Ini Lagi Pula Immortal Anson Terlalu Besar Dengan Banyak Dunia Kecil Setelah Dewa Surgawi Sengaja Bersembunyi Cukup Sulit Untuk Menemukan Mereka Hari Itu Siau Menyerang Dengan Kuatnya Tanpa Ragu Badai Besar Sedang Menyapu Immortal Anson Huang Memicu Gelombang Langit Yang Mengejutkan Dewa Surgawi Mati Di Semua Dunia Kecil Yang Berbeda Petir Bergemuruh Hujan Darah Turun Pemandangan Ini Sangat Mengerikan Saat Ini Siau Sedang Mengejar Dewa Surgawi Klan Gua Awan Api Ia Berbentuk Burung Peringkat Surgawi Sekor Burung Besar Berwarna Merah Menyala Bergerak Melintasi Langit Sementara Itu Siau Terus Mengejar Tanpa Henti Burung Ganas Ini Telah Diincar Siau Sejak Lama Ketika Sudah Dekat Rantai Ilahi Emas Menembus Burung Ilahi Dan Menguncinya Tangisan Panjang Seketika Mengguncang Langit Burung Ganas Kuno Berdarah Murni Ini Sangat Marah Namun Seberapapun Kerasnya Yang Berteriak Burung Ini Tetap Tidak Bisa Lolos Sebuah Cabang Wilo Membelah Tengkorak Burung Ganas Ini Seperti Pisau Surgawi Itu Juga Menembus Ruang Diantara Alisnya Mengakhiri Kehidupan Dewa Surgawi Itu Lalu Siau Mencabut Bulu Asli Burung Ganas Ini Dan Menyimpannya Kemudian Ia Menghasilkan Kuali Mengumpulkan Tubuh Burung Surgawi Yang Menakutkan Ini Baginya Ini Adalah Kelejatan Yang Patut Dilestarikan Setelah Itu Siau Mulai Mengejar Naga Banjir Itu Juga Makhluk Buas Ini Berasal Dari Gerbang Phantom Drek Dao Di Dalam Dunia Kecil Pertempuran Segera Meletus Makhluk Ini Memiliki Kekuatan Magis Tingkat Dewa Surgawi Yang Cukup Luar Biasa Namun Siau Tetap Bisa Membatainya Tutup Kuali Kembali Dibuka Untuk Mengumpulkan Mayat Naga Banjir Setelahnya Siau Menargetkan Dewa Surgawi Istana Abadi Dewa Ini Bertindak Paling Kejam Terhadap Siau Ia Mengganggu Siau Ketika Dirinya Sedang Dalam Pengasingan Namun Hingga Sekarang Siau Belum Bisa Menemukannya Rasjiwa Juga Turut Membatu Siau Mencari Keberadaan Dewa Istana Abadi Tak Berselang Lama Pertempuran Lain Meletus Antara Siau Dengan Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis Sosok Ini Segera Melarikan Bisa Membunuhnya Tentu Saja Siau Tidak Akan Biarkan Dewa Ini Lolos Begitu Saja Kuaci Yang Dihasilkan Oleh Seorang Dewa Surgawi Ini Pasti Sangat Lejat Setelah Mengolah Tiga Alainer Gaby Dan Memasuki Alam Pengorban Suci Siau Hampir Tidak Terkalahkan Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis Dipaksa Di Dalam Situasi Putus Asa Matahari Hitam Di Belakangnya Bersinar Kemudian Batu Giyok Hitam Yang Berkilau Terbang Keluar Satu Demi Satu Meledak Ke Arah Siau Itu Semua Adalah Biji Bunga Matahari Masing-masing Mengandung Untayan Energi Esensi Bawahannya Mereka Meledak Di Depan Siau Dan Kekuatannya Luar Biasa Hingga Membuat Kekosongan Meledak Namun Hal Mencengangkan Malah Terjadi Siau Malah Menggunakan Kekuatannya Untuk Mengumpulkan Semua Biji Bunga Matahari Ini Ia Menganggap Biji Ini Sebanding Dengan Pil Ilahi Kuaci Yang Dihasilkan Pasti Akan Bermanfaat Untuk Mengulihkan Tubuh Yang Terluka Setelah Kuacinya Habis Dewan Surgawi Taman Bunga Matahari Mulai Meninggal Siau Kemudian Menyingkirkan Setengah Dari Benih Ilahi Hitam Yang Dapat Menimbulkan Kerusakan Besar Lalu Ia Mengacungkan Pedang Abadi Untuk Menghapus Ruh Primordial Dewa Surgawi Itu Hari Itu Immortal Kuno Sangat Terguncang Semua Sisi Gemetar Karena Sok Lupakan Saja Para Genius Yang Berasal Dari 3000 Provinsi Bahkan Penduduk Asli Sangat Tercengang Di Masa Lalu Orang-orang Tidak Pernah Menemukan Seorang Pemuda Memburu Dewa Surgawi Tadi Duga Tiba-tiba Kekosongan Itu Meledak Sebuah Telapak Tangan Besar Muncul Di Depan Siau Jelas Kalau Itu Sosok Masa Sekte Yang Mengambil Tindakan Itu Adalah Leluhur Kuno Dari Ras Pohon Darah Perak Siau Sendiri Bisa Menghindari Serangan Ganas Ini Pada Saat Yang Sama Leluhur Kuno Ras Jiwa Juga Muncul Sebuah Telapak Tangan Menyapa Membuat Langit Dan Bumi Segera Jatuh Siau Akan Ingat Betul Apa Yang Diperbuat Oleh Ras Pohon Darah Perak Ini Siau Pasti Akan Memutut Balas Suatu Saat Nanti Namun Siau Tidak Berdiam Di Sana Terlalu Lama Pasalnya Ia Ingin Membunuh Dewa Surgawi Lain Yang Masih Tersisa Selain Itu Leluhur Kuno Mengatakan Kalau Dewa Surgawi Istana Abadi Muncul Di Pintu Masuk Sepertinya Dewa Itu Ingin Segera Melarikan Diri Si Hau Sudah Menunggu Momen Momen Seperti Ini Ia Meninggalkan Tiga Tubuh Spiritual Di Depan Pintu Masuk Dewa Istana Abadi Pasti Akan Mendapat Bencana Segera Setelah Itu Si Hau Membantai Jalannya Berurusan Dengan Dewa Surgawi Yang Lain Hari Itu Adalah Hari Kegelapan Bagi Ahli Dunia Luar Mereka Terus Mendengar Kejatuhan Dewa Surgawinya Di Era Manapun Hal Seperti Ini Tidak Pernah Terjadi Sementara Itu Di Alam Cahaya Gelap Dewa Surgawi Istana Abadi Sedang Berhadapan Dengan Tubuh Spiritual Siau Dewa Surgawi Istana Abadi Menghasilkan Jejak Magis Yaitu Jejak Abadi Manusia Seketika Tempat Ini Meletus Dengan Kacauan Seorang Harus Mengakui Bahwa Sosok Ini Sangatlah Kuat Di Dunia Luar Seorang Melihat Pemandangan Ini Melalui Pintu Masuk Ada Ahli Yang Memotong Jalan Dan Menghentikan Dewa Istana Abadi Orang Orang Istana Abadi Secara Alami Menjadi Sangat Murka Tapi Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tokoh Tingkat Master Sekte Tidak Bisa Masuk Pada Saat Genting Tubuh Asli Siau Akhirnya Tiba Pada Saat Itu Cabang Willow Emas Muncul Di Sekelilingnya Berubah Menjadi Rantai Hukum Ilahi Dengan Gabungan Dari Tiga Alai Energi Abadi Siau Membuat Sosok Ini Berlumuran Darah Dewa Isana Abadi Melepaskan Teriakan Keras Ia Bergegas Menuju Pintu Masuk Untuk Melarikan Diri Sayangnya Siau Sudah Melepaskan Pukulan Fatal Lebih Dari Seratus Cabang Willow Emas Terbang Keluar Dan Menebus Pertahanan Pihak Lain Namun Orang Ini Benar Benar Kuat Ia Menyalahkan Dirinya Sendiri Menampilkan Metode Rahasia Untuk Mahancurkan Semua Cabang Willow Itu Seluruh Tubuhnya Menyeburkan Darah Tergegas Dengan Kecepatan Tinggi Menuju Pintu Masuk Di Saat Yang Sama Cawang Willow Yang Sangat Tebal Berubah Menjadi Tombak Perang Dan Terbang Keluar Seketika Dewa Itu Langsung Mati Di Dempatnya Dika Rohnya Ingin Melarikan Diri Si Hau Menghancurkannya Dengan Tombak Perang Itu Di Dunia Luar Orang Orang Isana Abadi Menjadi Semakin Murka Dewa Surgawinya Yang Sangat Kuat Telah Terbunuh Oleh Dia Kemaraan Juga Dirasakan Oleh Master Sekte Dari Istana Abadi Ia Yang Selama Ini Berada Di Istana Perunggu Mulai Menunjukkan Auranya Orang Orang Yang Berada Di Sekitarnya Juga Ketakutan Ketika Sosok Ini Benar Benar Terbangun Maka Abadi Besar Akan Terjadi Di Immortal Ancient Siau Sedang Memilah Semua Hasil Buruannya Ia Melakukan Hal Itu Di Dinding Pintu Masuk Tentu Saja Orang Dari Dunia Luar Bisa Melihatnya Siau Sangat Sengaja Melakukan Ini Semua Untuk Memprovokasi Mereka Semua Mayat Seperti Dunia Bawah Dilemparkan Begitu Saja Sedangkan Yang Memiliki Esensi Binatang Surgawi Akan Dikumpulkan Dalam Kuali Hal Ini Tentu Saja Membuat Mata Para Master Sekte Terbakar Sangat Hebat Setelah Selesai Memprovokasi Sihau Pergi Begitu Saja Ia Juga Membawa Tubuh Spiritualnya Itu Karena Begitu Waktunya Habis Kekuatan Bertarungnya Akan Berkurang Meninggalkan Tubuh Spiritual Di Luar Akan Menjadi Masalah Saat Ini Di Immortal Ensign Ombak Besar Sedang Naik Turun Itu Semua Dipicu Oleh Naiknya Huang Ditampuk Kekuasaan Di Tempat Lain King Berdiri Di Puncak Bersalju Seperti Batu Gio Ia Menyaksikan Kepingan Salju Menari Sendirian Ia Tidak Tau Apa Sebenarnya Yang Ia Pikirkan Sekarang Sementara Itu Yu Chen Saat Ini Sedang Berdiri Bersama Dengan Kakeknya Peri Yang Jauh Di Atas Semua Manusia Panah Sedikit Cemas Dan Merasa Gugup Ketika Kakeknya Bertanya Apa Yang Terjadi Antara Dia Dan Sia Pikiran Yu Chen Langsung Mengembara Bahkan Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Sejak Saat Itu Si Kakek Hanya Menghalang Nafas Ia Juga Tidak Terlalu Membenci Sia Walaupun Dirinya Sudah Dihajar Dan Dileparkan Kakek Ini Mengakui Kekuatan Sia Di Arena Peninggalan Sejarah Lainnya Seorang Gadis Berpakaian Ungu Menghalang Nafas Pelan Ia Juga Mendengar Desas Desus Di Dunia Luar Mengetahui Tentang Kebangkitan Huang Gadis Ini Adalah Yunsi Yang Selalu Digemari Oleh Sia Di Runtuhan Itu Ia Sedang Berbicara Dengan Seorang Pemuda Misterius Pemuda Ini Adalah Ahli Yang Mengolah Tiga Batu Mandat Surga Yunsi Bertanya Apakah Pemuda Itu Akan Bertarung Dengan Huang Pemuda Ini Hanya Tersenyum Dan Belum Memberikan Jawaban Tapi Yang Pasti Ia Sangat Tertarik Dengan Kekuatan Yang Si Hau Tampilkan Hari Itu Reaksi Dari Berbagai Sekte Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Si Hau Telah Melepaskan Pembantaian Besar Dan Tidak Ada Yang Bisa Menghentikannya Beberapa Dewa Dewa Surgawi Yang Masuk Ke Immortal Ancient Juga Terbunuh Mereka Dikejar Sampai Tidak Ada Untuk Melarikan Diri Hanya Ketika Tidak Dapat Menemukan Jejak Mereka Lagi Si Hau Langsung Berhenti Ia Segera Menuju Ke Pulau Jiwa Untuk Berdiskusi Dengan Dewa Surgawi Tua Kini Ia Bersiap Untuk Menghadapi Kesengsaraan Guna Yang Harus Ia Perhatikan Xiao Juga Minta Mereka Untuk Memberikan Perlindungan Meskipun Xiao Tidak Terlalu Takut Memiliki Pelindung Selalu Lebih Baik Daripada Menghadapi Kesengsaraan Sendirian Tak Lama Suara Guntur Terdengar Di udara Mengguncang Immortal Kuno Itu Menghantam Dunia Kecil Dan Membuat Semua Klan Bergetar Ketakutan Kemudian Gila Turun Dari Langit Menenggelamkan Dunia Kecil Dengan Pancaran Cahaya Yang Menyala Ini Bukan Serangan Dari Dunia Luar Juga Bukan Genderang Ilahi Ini Adalah Guntur Surgawi Sejati Pada Saat Ini Semua Orang Tahu Bahwa Seseorang Sedang Melintasi Kesengsaraan Dan Orang Itu Adalah Huang Saat Ini Xiao Sedang Meradapan Dengan Kesengsaraan Raja Ilahi Setelah Semua Berita Ini Tersebar Berbagai Sekte Langsung Mendekat Untuk Melihat Kekuatan Huang Mereka Ingin Tahu Bagaimana Huang Ini Akan Melewati Petir Yang Paling Ganas Saat Kemudian Langit Terbelah Dan Air Mengalir Terbalik Jenis Fenomena Tidak Teratur Ini Membuat Semua Orang Tercengah Di Langit Sebuah Sungai Besar Meluap Menelan Ke Arah Langit Berubah Menjadi Hamparan Luas Dan Membersihkan Langit Kemudian Sebuah Gong Terdengar Mengguncang Telinga Sampai Merasa Akan Meledak Dalam Kehampaan Sepasang Gong Tiba-tiba Muncul Mereka Bergerak Bersama Untuk Menghancurkan Xiao Di Dalamnya Namun Xiao Berhasil Menghancurkan Gong Petir Ini Dengan Cukup Mudah Segera Setelah Itu Kesengsaraan Surgawi Mulai Berubah Dimana Sebuah Rawa Besar Menjebak Xiao Di Dalamnya Seekor Buaya Bangkit Dari Rawa Itu Dan Melahap Dalam Satu Tegukan Saja Ini Baru Permulaan Namun Gilat Sudah Berubah Bentuk Berubah Menjadi Artefak Mahluk Dan Hal-hal Lainnya Itu Pasti Sulit Untuk Dihadapi Saat Yang Sama Xiao Menunjukkan Kekuatannya Sekarang Kekuatan Bertarungnya Berada Pada Kondisi Puncaknya Ia Menyebarkan Petir Dengan Simbolnya Sendiri Membebaskan Dirinya Dari Tubuh Buaya Itu Lalu Menghancurkan Bagian Dari Kekosongan Ini Saat Petir Meletup Terdengar Suara Kicauan Burung Di Atasnya Sekelompok Matahari Turun Terlalu Gemerlap Dan Menyilaukan Sehingga Mustahil Bagi Orang Untuk Membuka Matanya Itu Adalah Matahari Kemasan Yang Cerah Dan Menyilaukan Di Dalamnya Burung Burung Ilahi Semuanya Dengan Tubuh Emas Saat Ini Mereka Merobek Matahari Yang Terik Untuk Melebarkan Sayap Dan Bergerak Untuk Menghancurkan Sihau Jenis Kesengsaran Seperti Ini Sudah Cukup Untuk Membunuh Mahluk Lain Benar Saja Saat Ini Sihau Mengeluarkan Raungan Keras Tinjunya Bersinar Tiga Helai Energi Abadi Mengalir Keluar Ia Menunjukkan Teknik Berharga Yang Paling Kuat Untuk Melawan Gagak Emas Dan Kilat Itu Akhirnya Sihau Menjadi Seperti Kaisar Langit Muda Rambutnya Acak-acakan Tubuhnya Berlumuran Darah Ia Melepaskan Serangan Hebat Bertemu Musuh Dari Semua Sisi Secara Langsung Kemudian Ia Berdiri Di Kehampaan Mengirimkan Satu Tinju Untuk Satu Gagak Emas Gagak Emas Terbunuh Seperti Ini Satu Demi Satu Dan Darah Mengalir Di Mana-mana Sementara Itu Daging Siaw Mulai Munculkan Retakan Itu Karena Pertempuran Ini Sangatlah Sulit Gilatnya Terlalu Kuat Dan Sangat Terkonsentrasi Namun Ketika Matahari Emas Menghilang Burung Ilahi Terlihat Mundur Saat Ini Siaw Lulus Dalam Hujan Ini Ia Pun Bergas Untuk Menembus Petir Lapisan Kedua Waktu Yang Dihabiskan Di Lapisan Kedua Cukup Lama Siaw Mengeluarkan Raungan Hebat Dan Menampilkan Teknik Dewa Siaw Menggunakannya Untuk Menopang Dirinya Dan Meningkatkan Energi Darahnya Kemudian Ia Menggunakan Teknik Beragian Lainnya Membantai Menuju Surga Siring Berjalannya Waktu Siaw Melewati Beberapa Cobaan Besar Berturut Ia Dengan Cepat Memasuki Lapisan Surga Kelima Maju Seperti Pisau Panas Menembus Mentega Meskipun Ia Berdarah Selama Proses Ini Petir Tidak Bisa Selanjutnya Siaw Memasuki Lapisan Keenam Disana Ia Bertemu Dengan Seorang Lawan Yang Kuat Ada Makhluk Yang Menunggang Kuda Dengan Tombak Surgawi Hitam Di Tangannya Ketika Mereka Bentrok Percikan Terbang Ke Segala Arah Siaw Melakukan Pertempuran Sengit Melawan Dia Pada Akhirnya Itu Baru Saja Dimulai Namun Sembilan Makhluk Seperti Ini Segera Muncul Kembali Ini Adalah Pertempuran Yang Pahit Darah Panas Jatuh Dari Tubuh Siaw Ia Menunjukkan Kekuatan Magis Mempertaruhkan Nyawa Dan Anggota Tubuhnya Semuanya Demi Menjadi Raja Ilahi Yang Paling Kuat Di Kejauhan Yun Si datang Mengenakan Pakaian Ungu Kesayangannya Peristiwa Masa Lalu Membuatnya Merasa Malu Dan Gelisah Ini Adalah Pertama Kalinya Ia Melihat Siaw Di Immortal Ancient Ketika Yun Si Melihat Gayanya Yang Tak Tertandingi Ia Sepertinya Telah Melihat Penyesalan Dan Ketidak Berdayaan Dari Klannya Di Sisi Lain Yuchen Juga Telah Tiba Matanya Berkedip Tidak Mengatakan Sepatah Katapun Hanya Menonton Dengan Tenangnya Hanya Saja Kakek Di Sisinya Tidak Henti-hentinya Berbicara Meskipun Ia Dipukuli Oleh Siaw Ia Masih Bermurah Hati Dengan Pujiannya Terhadap Kekuatan Besar Siaw Segera Setelah Itu Siaw Membunuh Lawan-lawannya Dan Naik Kelapisan Ketujuh Ia Bahkan Menangkap Seekor Kuda Surgawi Dan Menggunakannya Sebagai Tunggangan Itu Membuat Lidah Semua Orang Terikat Dengan Mulut Tenganga Tentu Saja Siaw Membayar Harga Untuk Hal Ini Kuda Menjadi Kilat Untungnya Siaw Telah Lama Membuat Persiapan Melompat Untuk Memantai Jalannya Kelapisan Ketujuh Ketika Berada Di Lapisan Ini Siaw Mengalami Situasi Yang Sulit Namun Berkat Kegigihannya Siaw Berhasil Menembus Lapisan Kedelapan Di Lapisan Kedelapan Surga Siaw Melihat Aliran Cahaya Redup Yang Memelah Pegunungan Kemudian Dia melihat Sebuah Kota Di Depan Yang Sangat Besar Gerbang Kota Tertutup Rapat Dan Itu Tidak Terbuka Untuknya Di Sekelilingnya Gunung Naik Dan Turun Pohon Pohon Kuno Menjulang Tinggi Semuanya Tidak Dirakukan Lagi Terbentuk Dari Petir Ini Bukan Pemandangan Yang Sebenarnya Tetapi Justru Karena Inilah Hal Itu Menjadi Menakutkan Siaw Masuki Hutan Pegunungan Berjalan Menuju Kota Besar Yang Misterius Kota Ini Ternyata Menekan Surga Kedelapan Hanya Dengan Melewati Tempat Ini Siaw Bisa Melihat Langit Kesembilan Ketika Siaw Tiba Di Depan Gerbang Kota Besar Ia Merasakan Perasaan Yang Sangat Kuno Tembok Kota Berbintik Dengan Warna Kusam Penuh Dengan Bekas Pisau Dan Juga Lubang Pedang Tiba Tiba Suara Teredam Bisa Terdengar Kota Itu Mengeluarkan Cahaya Seputih Salju Yang Bergilau Dan Gemerlap Kemudian Sebuah Objek Besar Tiba Tiba Muncul Ini Adalah Tengkorak Yang Sebanding Dengan Ukuran Kota Tersebut Itu Putih Seperti Batu Gio Kalus Tembus Cahaya Seperti Kristal Tengkorak Itu Meluncur Ke Arah Siaw Seketika Ia Melepaskan Telapak Tangannya Untuk Bertahan Itu Seperti Memukul Emas Abadi Yang Menyebabkan Suara Berdering Dengan Keuatannya Saat Ini Siaw Tiba-tiba Tidak Bisa Menghancurkannya Kemudian Sebuah Cahaya Segera Bersinar Dari Tujuh Lubang Tengkorak Tersebut Pada Saat Ini Siaw Merasakan Ada Yang Tidak Beres Ia Seperti Merasa Terperangkap Dalam Sebuah Rawah Akhirnya Tengkorak Itu Melahap Siaw Dan Menahannya Di Mulutnya Kemudian Tengkorak Itu Berubah Menjadi Tungku Pil Untuk Memurnikan Siaw Segera Setelah Itu Langit Dan Bumi Mulai Meletus Semua Kilat Bergegas Menuju Tungku Tengkorak Itu Menyilahkan Karena Semuanya Mengalir Di Sepanjang Tujuh Lobang Pada Saat Yang Sama Semua Orang Melihat Kota Kuno Itu Menjadi Seperti Kompor Kota Itu Menopang Tengkorak Dan Membakar Dengan Kejamnya Di Dalam Tungku Tengkorak Gilat Menyambar Dan Guntur Bergemuruh Pancaran Petir Padat Berubah Menjadi Cairan Menenggelamkan Siaw Di Dalamnya Saat Ini Siaw Dalam Bahaya Besar Dagingnya Copang Camping Tulangnya Patah Dan Seluruh Tubuhnya Hangus Hitam Seolah Ia Benar-benar Telah Matang Siaw Pun Langsung Berteriak Sembuh Catatan Primordial Sejati Beroperasi Bersama Dengan Teknik Dewa Wilu Siaw Melakukan Semua Yang Ia Bisa Untung Perbaiki Tubuh Dan Roh Primordial Yang Terluka Dimana Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Bertarung Sengit Di Lapisan Kedelapan Bagaimanakah Cara Siaw Untuk Mendapat Cairan Kesengsaraan Petir Kemudian Seperti Apa Peningkatan Keuatan Siaw Setelah Melewati Kesengsaraan Raja Ilahi Ini Penasaran Yang Kelanjutannya Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Dede Undur Diri Arigato Si Tunggu Tunggu Siaw Siaw Tunggu